Rapat pimpinan nasional, kamar dagang dan industri atau KADIN siap digelar mulai pekan depan. Dan meneruskan dengan kebijakan pemerintah, Rapi Mas KADIN kali ini mengusung tema mengembalikan kejayaan ekonomi maritim untuk kejayaan terat rakyat. Rapi Mas KADIN yang akan digelar mulai, isu penting dalam perekonomian yang diselarkan dengan kebijakan pemerintah. Selain menetapkan sasaran kerja tahun 2015, salah satu fokus yang juga menjadi tema dalam Rapi Mas Kali ini adalah mengembalikan kejayaan ekonomi maritim untuk kesejahteraan rakyat. KADIN Surya Bambang Sulisto menyatakan akan terus memberikan masukan terkait pengembangan sektor maritim terutama dalam upaya mendukung iklim investasi. Karena sifatnya bidang maritim ini sangat memerlukan investasi yang besar, modal yang besar berisiko tinggi, maka memang kita harus bisa menciptakan iklim usaha yang betul-betul bisa mendukung terciptanya investasi di bidang ini dengan lancar. Nah, karena itu tugas KADIN adalah sebagai mitra pemerintah memberikan masukan-masukan ya apa-apa kira-kira yang penting untuk menjadi perhatian pemerintah. KADIN Indonesia akan menggelar rapat pimpinan nasional pada 8 hingga 9 Desember 2014 di Jakarta. Rapi Mas KADIN akan memfokuskan pada tiga hal, antara lain membangun identitas Indonesia sebagai negara maritim dan menjadi poros maritim dunia. Memperkuat sistem perekonomian dengan memperbaiki infrastruktur yang mendukung program swasemba dapangan dan perindustrian. Sedangkan fokus ketiga, terkait perubahan arah kebijakan fiskal untuk mengatasi kesenjangan pendapatan antara wilayah dengan mendorong pembangunan secara merata. Dari Jakarta, Franciska Lusuba, Ahmad Budiman, TV One mengabarkan.